Selamat pagi Di bagian timur, di mana itu sama dengan jam 4 sore waktu Indonesia bagian barat Seperti biasa, saya menunggu waktu closing candle H4, H1, M30 Untuk melakukan trading tenang-senang Atau trading yang aman, nyaman, dan profit sampai tujuan Seperti yang pernah saya sampaikan pada vlog sebelumnya Aktivitas trading yang kita lakukan adalah Misalkan pertama, mengecek news atau berita-berita yang terkait dengan ekonomi politik dunia Memantau analisa para pakar baik fundamental atau teknikal Sebagai bahan referensi pelengkap analisa kita Dan juga sebagai komparasi atau perbandingan analisa yang kita sudah lakukan juga Kemudian yang ketiga, yang saya lakukan adalah memantau posisi yang sedang floating Floating ada dua, floating loss dan floating profit Floating loss itu hutang, floating profit itu seperti piutang Ingat, yang namanya market forex gold itu sangat dinamis Oleh karena itu, kita perlu memantau posisi-posisi yang sedang floating atau sudah entry tetapi belum di-closing Untuk istilah saya di-re-calculate atau di-kalkulasi ulang Apakah jika misalkan dia sedang floating profit, kita akan profit taking atau menunggu kena TP Atau misalkan kita analisa lagi di sesi trading berikutnya Dan jika dia sedang floating loss, putuskan apakah kita akan melakukan cut loss Atau kita tunggu sampai kena stop loss Atau kita cek lagi di sesi trading berikutnya Baru yang keempat, jika ada momentum terhadap trading plan yang sudah kita buat tadi pagi Maka kita akan entry Tetapi, jika tidak ada momentum sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat Maka kita jangan sampai mengalami yang disebut dengan TG atau tangan gatal Untuk terus menerus entry Padahal tidak ada momentum yang sesuai dengan trading plan yang sudah kita rencanakan Setelah empat hal itu kita lakukan Maka kita bisa menutup notebook kita Melanjutkan aktivitas lain Jangan trading terus Sehingga kita bisa tetap produktif Besok saya akan memberikan roadshare Forum belajar sukses Mencegah investasi bodong Dan cara melakukan trading tenang-senang Di dalam forex dan gold Pukul 13 sampai dengan 18 sore Roadshare tersebut gratis tanpa syarat Bahkan Anda mendapatkan fasilitas Seperti coffee break, snack, kemudian dinner Tempat minimal di hotel bintang 3 Anda tergabung dalam network komunitas trading tenang-senang Di mana Anda bisa belajar, Anda bisa berbagi, Anda bisa bertanya, dan lain sebagainya Anda juga akan mendapatkan signal gratis Dan jika memang Anda serius ingin belajar berlatih Dengan lebih baik lagi di mana Anda butuh mentor Bisa mengikuti coaching lifetime support Di mana Anda akan didukung seumur hidup Sehingga bisa menjadi trader yang profesional Jika Anda ingin mengikuti coaching yang lifetime support Ada biaya yang harus dikenakan Alias tidak gratis Supaya kita sama-sama bisa saling memiliki komitmen Saya memiliki komitmen untuk mendukung Anda seumur hidup Karena Anda sudah mengeluarkan biaya Dan saya harus bertanggung jawab terhadap biaya yang sudah Anda keluarkan Demikian juga dengan Anda Karena sudah mengeluarkan biaya Biasanya akan lebih serius lagi Di dalam belajar dan berlatih Sekali lagi Karena sudah ada biaya yang dikeluarkan Jadi Biaya yang dikeluarkan Sebetulnya itu positif untuk diri Anda Sehingga memacu Anda Untuk lebih serius lagi Belajar dan berlatih Untuk jadwal road share forum belajar sukses Mencegah investasi bodong Dan cara melakukan trading tenang-senang Dalam forex dan gold Berikutnya adalah Kupang 10 Agustus Kemudian Kendari 31 Agustus Jayapura 14 September Gorontaro 21 September Untuk detailnya Anda bisa lihat di www.belajarforex.bis.com Anda bisa melihat daftar 30 kota yang akan saya datangi Untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Agar jikapun Anda ingin Berbisnis di trading forex gold Harus memulainya dengan benar Jangan lupa subscribe channel saya di youtube Kemudian klik lonceng Supaya setiap ada video-video baru Anda akan menerima notifikasi secara khusus Dan tolong Anda share video-video saya Supaya semakin banyak orang yang belajar dan berlatih dulu Sebelum melakukan investasi Dengan menyetorkan sejumlah dana Membuka akun reel di broker-broker Sekali lagi saya ulang Video-video yang saya share itu pertama dalam bentuk vlog Dimana biasanya saya akan berbagi hal-hal Yang tidak memerlukan chart Jadi senantiasa saya akan berbagi Di dalam aktivitas trading, traveling, culinaring Dan coaching yang saya lakukan Di tahun 2019 di 30 kota yang tersebar di Indonesia Mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Sampai dengan Papua dan juga Nusa Tenggara Baik itu timur dan barat Video yang lain dalam bentuk webinar Dimana kita bisa melakukan trading bareng Dan jelas ada chartnya Dan itu hanya bisa saya lakukan Dalam trading room di rumah saya di Jakarta Jika saya sedang melakukan trading Sambil traveling, culinaring, dan coaching Di banyak kota di Indonesia Maka saya tidak akan bisa membuat video Yang sifatnya trading bareng Karena koneksi internetnya tidak terlalu bagus Ingat, untuk melakukan aktivitas trading Tidak dibutuhkan koneksi internet yang sangat tinggi Dan saya sudah pernah coba Tuji saja sudah cukup Tetapi untuk mengadakan live streaming Dalam bentuk trading bareng atau webinar Dibutuhkan koneksi internet yang sangat tinggi Karena video Pada vlog kali ini tidak terlalu serius yang dibahas Tetapi pastinya penting Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya Baik itu melalui Instagram Atau Facebook, Messenger Dan juga Telegram dan WA User ID saya untuk Instagram, Youtube, Facebook, dan Telegram Sama, no free submen Untuk nomor WA adalah 0811 99 29 89 Saya ulang 0811 99 29 89 Saya langsung saja memberikan jawaban Usia saya 2019 ini 48 tahun Istri saya Dewi Abigail Kemudian anak saya 3 Yang pertama, laki-laki umur 27 tahun sudah menikah Jadi mudah-mudahan tahun ini ada yang panggil saya opung Yang kedua, perempuan 26 tahun Yang ketiga, perempuan juga 17 tahun Background saya adalah dari IT Jadi background saya bukan ekonomi Dengan demikian perlu saya sampaikan Bahwa untuk menjadi trader profesional Tidak harus ber-background ekonomi Tetapi sebagai trader profesional Kita wajib mempelajari ekonomi Khususnya untuk analisa fundamental Ingat, analisa fundamental adalah analisa Dengan melihat perkembangan situasi Politik, ekonomi, supremasi hukum, dan lain sebagainya Bukan hanya ekonomi Tetapi sekali lagi, porsi terbesar dari analisa fundamental Adalah masalah ekonomi Dan yang kedua adalah politik Saya memulai trading dari tahun 2006 Jadi tahun 2019 ini menginjak tahun ke-13 Itu termasuk saat-saat di mana saya babak belur Selama kurang lebih 4 tahun Baru selanjutnya saya bisa melakukan recovery Dalam video profile sebelumnya Sudah saya sebutkan Saya pernah kehilangan uang 500 juta Dan akhirnya puji Tuhan bisa melakukan recovery Memberikan coaching saya lakukan sejak tahun 2012 Jadi pada saat ini menginjak tahun ke-7 Dan dari coaching yang saya berikan Sudah banyak alumni-alumni Yang menjadi trader, fund manager Atau juga menjadi trainer Dan cukup terkenal Serta memiliki komunitas dengan jumlah trader yang juga besar Kemudian di Youtube Ada juga yang menanyakan kepada saya Mengenai definisi apa itu kaya Karena ditanyakan kepada saya Tentunya definisi kaya akan menurut saya Jadi bukan soal salah benar Tetapi definisi kaya adalah Jika semua kebutuhan kita sudah terpenuhi Ingat sekali lagi saya ulang Definisi kaya menurut saya adalah Jika semua kebutuhan kita sudah terpenuhi Ingat sekali lagi kebutuhan Bukan keinginan Tolong kebutuhan itu di kapital atau huruf besar semua Dan bold Sekali lagi saya tekankan Bahwa definisi kaya menurut saya adalah Jika semua kebutuhan sudah terpenuhi Ingat kebutuhan bukan keinginan Karena kebutuhan berbeda dengan keinginan Kalau semua kebutuhan kita sudah bisa terpenuhi Maka menurut saya Kita termasuk orang yang kaya Sekali lagi Bukan keinginan tetapi kebutuhan Kenapa saya katakan kebutuhan? Karena pada prinsipnya Keinginan manusia tidak pernah puas Pada saat belum punya kendaraan apa-apa Ingin punya sepeda Pada saat punya sepeda Ingin punya motor Pada saat punya motor Ingin punya mobil Pada saat punya mobil Ingin punya mobil yang lebih mewah lagi Atau ingin punya mobil lebih dari satu Demikian seterusnya Jadi sekali lagi Bukan keinginan tetapi kebutuhan Saya tidak menginginkan mobil Ferrari Tetapi saya membutuhkan mobil Pajero Umpamanya Dan saya sudah mendapatkannya Maka menurut saya Secara materi Saya sudah kaya Karena kebutuhan saya secara materi Sudah terpenuhi Dan pada saat kita bisa Mengerem keinginan kita Dan kita merasa bersyukur Terhadap semua kebutuhan Yang sudah bisa kita penuhi Maka disitulah definisi kaya itu Sudah melekat pada kita Jadi Sekali lagi saya ulang Karena penting Definisi kaya adalah Jika semua kebutuhan kita Sudah terpenuhi Kebutuhan bukan keinginan Kebutuhan-kebutuhan tersebut Bukan hanya materi Misalkan Saya butuh Kesehatan yang baik Saat ini Kesehatan saya sudah baik Saya butuh Keluarga yang baik Anak saya tiga Dua sudah bekerja Satu sudah nikah Satu lagi Mau masuk perguruan tinggi Menurut saya Saya sudah kaya Kebutuhan saya yang lain adalah Berbagi Sehingga Saya menjadi orang yang diberkati Dan bisa memberkati Banyak orang Itu kebutuhan saya Dan saat ini Kebutuhan akan hal tersebut Sudah terpenuhi Saya bisa berbagi pengetahuan Dan pengalaman Yang baik tentang trading Kepada banyak orang Saya bisa Menyelamatkan orang Dari kerugian ratusan juta Akibat tidak belajar Dulu langsung berinvestasi Dan akhirnya Setelah Mendengarkan Apa yang saya sampaikan Baik itu secara langsung Atau lewat video Membuat dia berpikir Seribu kali Untuk langsung berinvestasi Sehingga Saya bisa Mencegah orang Tidak mengalami Kerugian ratusan juta Karena banyak Yang setelah Menonton video-video saya Mengucapkan terima kasih Mengingat Besoknya sudah akan Menyetorkan sejumlah dana Tanpa memiliki Bekal yang baik Tetapi Malam harinya Menonton video-video saya Akhirnya tidak jadi Menyetorkan dana Membuka akun real Tetapi Belajar dulu Berlatih dulu Sehingga Dana yang 100 juta Yang hampir Bisa dipastikan Habis Jika tidak belajar Dan berlatih Terselamatkan Itulah Salah satu hal Yang menjadi Kebutuhan saya Sehingga Ada kepuasan Tersendiri Saya bisa Diberkati Untuk memberkati Banyak orang Bless To be blessing Jika kebutuhan Just money Dan rohani Serta Bisa menjadi Berkat buat banyak orang Sudah terpenuhi Maka Kita mencapai level Yang disebut Dengan Sukses Sehingga Dengan demikian Yang dimaksud Dengan sukses itu Bukan kaya Dan yang dimaksud Dengan kaya itu Bukan Semua Keinginan kita Terpenuhi Tetapi Semua Kebutuhan kita Terpenuhi Demikian Vlog singkat Dari saya Saat ini Sudah Jam 6 Waktu Indonesia Timur Persis Sehingga Saya harus Trading Karena Closing candle Jam 6 sore WIT Itu adalah Closing candle H4 H1 M30 Dan itu Sesi trading Saya yang ketiga Ingat Sesi trading Saya yang pertama Jika kita Bicara WIB Adalah Jam 8 pagi Yang kedua Jam 12 Yang ketiga Jam 4 Baru Yang keempat Jam 7 Sampai Jam Setengah 10 malam Sekian vlog singkat Dari saya Semoga bermanfaat Salam trading Tenang-senang Nofri Siman Juntang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton